Intro Satu lagi pendaki muda tanah air meninggal dunia adalah Dania Agustina Rahman. Remaja 19 tahun itu diketahui memang memiliki hobi berpetualang sejak SD. Setelah lulus SMA dan masuk ke Universitas Pasundan, Bandung, Dania sering mendaki gunung. Penemuan jasad Dania terungkap saat ada laporan hilang dan tersesat pria bernama Dania Saroha pada selasa 11 Agustus 2015 kemarin, usai mendaki Mahameru. Saat petugas melakukan pencarian terhadap Daniel Saroha, petugas mendapati pendaki lain yang ternyata adalah Dania. Dania ditemukan tewas sekitar 200 meter di bawah puncak Mahameru. Dugaan kuat tewasnya Dania disebabkan tertimpa batu besar dari puncak Mahameru. Hal ini mengingat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sempat mengeluarkan larangan pendaki untuk memuncak sejak pekan lalu. Sedih karena sebelumnya, Reynaldi, sepupu Dania sudah melarangnya untuk naik gunung karena khawatir. Akan tetapi, Dania tetap membulatkan tekadnya untuk mendaki gunung yang menjulang setinggi 3.686 meter di atas permukaan laut itu. Sebuah unggahan yang cukup menyayat hati ditemukan pada Instagram milik Dania. Sepekan sebelum ditemukan tewas pada Rabu 12 Juli 2015, Dania mengunggah foto kedua orang tuanya dan menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk sang ayah. Dania juga menuliskan harapannya untuk bisa kembali mengunggah foto bersama kedua orang tuanya saat ia wisuda dan saat dirinya di pelamina nanti.